Gerakan pencerahan ini sendiri adalah tonggak atau pemicu dari revolusi sains. Akhirnya sains itu diletakkan pada hal-hal yang memang sangat mungkin atau memang tersedia untuk diobservasi dan dikonfirmasi. Sementara Isaac Newton itu juga sebetulnya melihat bahwa sebetulnya dunia ini tidak teratur-teratur amat. Isaac Newton itu mengamati orbit misalnya. Orbit bulan, orbit bumi, bahkan orbit planet-planet itu tidak pada jalur yang tetap. Namanya Isaac Newton tetap saja masih mengkonsumsi teologisme. Dia mengatakan memang alam ini tidak teratur. Dan kemudian terus apa yang membuat kita itu sekian lama tidak tabrakan? Itu Tuhan. Jadi dalam hal ini ya meskipun dia hebat, dia belum atau tidak paham mengenai hukum termodinamika kedua dalam hal ini entropi. Bahwa alam semesta ini ya memang tidak teratur. Kalau tidak kemudian diatur. Nah dalam hal ini di intro Evo dan Info ini, Stephen Pinker ini menjelaskan bagaimana relevansi entropi atau hukum termodinamika kedua ini diaplikasikan dalam kehidupan. Nah kehidupan itu sendiri akhirnya bukan merupakan sesien tertutup yang membuat masing-masing individu atau masing-masing kehidupan bisa bekerja sama dan menimbulkan bukan hanya zero sum game. Dia menjelaskan, kalau manusia itu membuat peniti sendiri, satu hari dia hanya bisa menghasilkan satu biji peniti. Tapi kalau ada lima orang bekerja sama, satu hari dia menghasilkan lima ribu peniti. Kita kembali ke pencarahan, Immanuel Kant mengatakan yang namanya pencerahan adalah berubahnya manusia dalam kondisi yang tidak dewasa, menjadi dewasa. Nah ukuran kedewasaannya itu apa? Seberapa jauh dia itu berani menggunakan penalarannya sendiri. Immanuel Kant ini bukan sekedar dia berbicara begitu itu sebagai semboyan saja, semboyannya Saperi Aude. Dia itu mempunyai argumentasi-argumentasi atau cara berpikir yang jauh berbeda dengan pendahulunya. Meskipun dia misalkan membela Tuhan ya, bagaimana yang namanya Immanuel Kant itu ngotot bahwa Tuhan itu harus ada. Sebetulnya memang sih ada banyak poin itu ya, pencerahan itu menghasilkan orang macam Darwin atau Wallace itu ya. Pencerahan ini memang akhirnya membuat hal-hal bahwa yang namanya kehidupan ini dasarnya ya dari alam itu. Nggak ada yang lain. Berbeda dengan filsuf, kalau filsuf itu kan mengambil kesimpulan itu, dia mengambil pendekatan-pendekatan filsafat. Misalnya, Thales itu mengatakan kehidupan ini awalnya dari air. Tapi bagaimana mereka juga, mereka mengatakan bahwa kehidupan ini ya dari benda-benda mati yang ada di bumi ini. Nah, setelah Sokrates, lebih tepatnya Plato sih, dia itu memberikan argumentasi-argumentasi logis untuk lene. Nah, Plato sendiri, apakah Plato tidak punya penalaran? Punya. Tapi penalarannya tidak berdasarkan kaedah-kaedah sain. Pendekatannya apa? Filsafat. Nggak apa-apa. Tapi penalaran. Nah, dalam hal ini bukan berarti orang-orang prapencerahan nggak punya nalar. Punya itu. Hanya nalarnya itu seringkali disandarkan kepada hal-hal yang tidak bisa diobservasi. Contohnya tadi Isaac Newton. Isaac Newton itu kurang winter apa? Kurang hebat apa? Dia menduduki kursi yang sama yang diduduki oleh Einstein atau Stephen Hawking. Dia itu istilahnya chairman dari perkumpulan orang-orang ahli matematika dan fisika. Diakui lah. Kredibilitasnya itu diakui. Hanya yang namanya Isaac Newton pun masih menyandarkan kepada hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi. Nah, kalau tadi bahwa yang namanya Plato, ya itu memberikan argumentasi-argumentasi logis bagi orang-orang yang percaya hantu atau hantu dibalik jadi Tuhan, ya itu ya. Itu bagaimana orang itu bahagia dengan kepercayaannya. Itu adalah hebatnya Plato. Semua orang di dunia ini terpengaruh oleh pendekatan Plato dalam hal ini itu. Eksistensialism itu ya. Bahwa dalam tubuh kita ini ada dua hal yang tidak bisa disatukan itu ya. Ada yang jiwa, ada yang raga gitu ya. Plato itu memberikan orang itu cadangan kebahagiaan. Misalnya, orang itu menderita di dunia. Dia masih punya harapan. Dia bisa bahagia di afterlife itu. Yang namanya jiwa manusia itu abadi. Manusianya boleh mati itu. Itu apa? Itu esensialisme Plato. Plato sendiri tidak ngomong soal klenik. Tidak, tidak. Kemudian anti klenik. Beda. Hanya saja argumentasi-argumentasi dari nalar Plato itu digunakan oleh orang klenik di dunia. Jadi esensialisme Plato itu memberikan dasar-dasar pemikiran bagi filsuf-filsuf berikutnya yang memberikan kebahagiaan pada umat manusia itu. Atas ketidaktahuan mereka itu. Sulit bahwa orang yang tidak tahu itu terus kemudian bahagia. Itu susah itu. Tapi Plato itu memberikan demikian banyak jasa bagi manusia itu untuk dia tetap bahagia. Nalar. Sekali lagi, nalar itu tidak harus benar. Tapi kita juga harus membela nalar dalam hal ini. Apa yang perlu dibela dari nalar ini? Ini aku hanya berbicara mengenai yang namanya nalar terus kemudian sain humanisme dan kemajuan. Ini adalah seperti skrup terus kemudian menghasilkan sepeda. Sepeda menghasilkan sepeda motor. Sepeda motor menghasilkan pesawat. Seperti itu, bagaimana nalar itu nalar itu menghasilkan sains menghasilkan humanisme kemudian menghasilkan kemajuan. Ini kenapa kita itu perlu membahas ini supaya kita tidak salah tidak salah mengira dalam artian begini. Pilihanmu menjadi logis atau tidak logis. Pilihanmu. Pilihanmu juga untuk misalnya percaya kepada sain atau kepada yang lain. Pilihanmu juga untuk memegang humanisme atau teologisme. Terserah. Hanya saja kamu harus menerima konsekuensinya. Tadi ada yang bilang nalar kok dibela. Saya lelembutan saja. Karena ujungnya yang dimaksud Stephen Pinker kita itu membela nalar. Kalau kamu tidak membela nalar kamu tidak akan sampai pada progres. Nalar. Terus kemudian menghasilkan sain. Sain menghasilkan humanisme. Dan humanisme mengambilkan progres. Ini harus. Jadi kalau kita kensin terhadap kemajuan bagaimanapun juga kita harus mempromosikan nalar. Tidak bisa jumping conclusion itu. Tidak bisa. Gimana kamu? Apa namanya? Petir itu terjadi. Oh hanya Zeus yang bisa melakukan. Orang tidak pernah ketemu. Tidak ada yang pernah ketemu sama Zeus. Tapi orang ngomong petir itu yang membuat Zeus. Bagaimana kita membela nalar? Membela nalar mempromosikan bahwa segala sesuatu yang bisa dinalar. Bahwa nalar itu ada pendekatannya. Pendekatannya apa? Dulu orang menggunakan nalar sampai sekarang sih. Banyak orang yang menggunakan nalar itu dengan pendekatan pendekatan filsafat. Bulat. Tidak karu-karuan ya. Bulat. Tidak karu-karuan ya. Ada yang menggunakan pendekatan sain. Sain sendiri adalah anak kandung dari nalar itu. Bagaimana kita itu bisa mencapai kemajuan kalau kemudian empat orang yang bekerja sama membuat peniti itu saling bunuh. Nah, bagaimana sains menghasilkan humanisme? Hamanisme itu apa? Hamanisme itu adalah pada saat kita menalar. itu tidak lagi kita mengkonsumsi teologisme. Itu humanisme. Berarti kalau sudah memilih humanisme berarti tidak memilih teologisme. Itu yang jadi persoalan. Meskipun humanisme itu tidak pernah ngutak-ngutik teologisme. Tapi humanisme sendiri itu titik tungkunya kan pada manusianya. bukan pada any kind of lelembut. Ada tiga yang pernah besar di dunia ini. Yang pertama adalah fasisme. Yang kedua adalah komunisme. Yang ketiga adalah liberalisme. Ini semuanya humanisme sebetulnya. Nah, yang namanya Stephen Pinker itu. Kalau kita ngomong misalkan humanisme itu kan dasarnya dia sudah ngomong mengenai hukum termodinamika yang kedua. bagaimana yang namanya manusia ini sebagai kehidupan itu adalah sistem yang terbuka. Bukan sistem yang tertutup sehingga dia gampang rusak. Karena yang namanya entropi itu entropi itu merusak keteraturan. Meskipun sebetulnya pemikir-pemikir di abad pencerahan itu lebih banyak yang teis ketimbang yang teis. Artinya bahwa sebetulnya humanisme itu juga gak peduli dengan teisme. Dia juga tidak memusuhi. Hanya mereka berhenti mengkonsumsi teologisme dalam cara berpikir. Bolehlah yang namanya dokter itu religius macam-macam. Tapi yang namanya tulisan atau yang namanya artikel ilmiah gak ada Tuhan di situ. Coba jurnal kedokteran apa yang nyebut-nyebut Tuhan gak ada. Mungkin kalau ada jurnal itu meneliti kenapa orang itu percaya Tuhan. Itu bisa. Tapi bagaimana mekanisme dari sebuah fenomena kemudian dijelaskan terus kemudian ini adalah campur tangan Tuhan. Itu gak ada lagi. Itu yang disebut sains itu sendiri akhirnya menghasilkan humanisme. Meskipun humanisme bukan sains. Humanisme itu adalah seperti teknologi artinya terapan dari sains itu sendiri. Pada dasarnya hukum termodinamika kedua itu masing-masing spesies itu punya yang namanya handicap. Misalnya serigala itu dari mulai dinosaurus puna sampai sekarang itu serigala itu tidak bisa bekerja sama dalam jumlah yang misalnya lebih 25 segala gak bisa. Manusia sudah melampaui handicap itu. Hanya saja otak kita itu masih otak pemburu pengumpul. Karena ratusan ribu tahun kita dalam suasana pemburu pengumpul. Nah kognisi kita mengenai yang namanya peradaban itu masih dipengaruhi oleh peradaban agri-culture. Karena paling lama itu 12.000 tahun. Sementara yang namanya revolusi industri baru kemarin baru 200 tahun. Itu kenapa nanti dijelaskan bagaimana manusia itu sering tidak tidak menyadari mengenai yang namanya hukum termodinamika kedua yang relevan untuk membahas bagaimana kita itu bisa menjaga keteraturan. Karena bagaimanapun juga di dunia ini lebih banyak berserakan hal-hal yang tidak tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia ketimbang yang bermanfaat. Misalnya ada miliaran spesies pohon hanya beberapa yang bisa kamu makan. Dari sekian banyak binatang hanya beberapa binatang yang bisa kamu makan sebagai mangsa yang lain bahkan membunuh kamu. Tetapi kamu sekarang tidak perlu takut sama binatang yang membunuh kamu. Misalkan kamu dulu ketemu serigala matilah kau. Sekarang serigala yang takut sama kamu. Kenapa? Manusia ngumpul banyak. Gitu ya Ted?